Apakah kamu sering merasa muda lelah, sering buang air kecil di malam hari, atau punya rapot lab fungsi ginjal yang menurun? Ini 3 makanan yang bisa merusak ginjalmu. Apa aja? Simak setelah yang satu ini. Oke, jadi sebelum masuk ke materinya, saya akan intro dulu, saya perkenalkan dulu yang ada di meja ini, healthy cook. Jadi healthy cook ini adalah provider makanan sehat yang berdomisili di Surabaya. Jadi ada cateringnya, juga ada cemilan-cemilan sehatnya juga. Spesialisasinya healthy cook ini adalah personalized healthy catering. Maksudnya gimana? Bukan healthy catering yang biasa, tapi juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tiap orang per orangan. Sesuai goalnya, sesuai kondisi kesehatannya, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Oke, sekarang kita akan masuk ke materinya. Halo semuanya, jumpa lagi bersama dengan saya, Dr. Hans, di channel kesain kita, SB30 Health, episode panas. Panduan nutrisi tanpa sensor. Dan kali ini, yang akan saya share adalah 3 makanan yang bisa merusak ginjalmu. Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai ginjal, ginjal ini adalah salah satu organ yang vital, yang penting, dan juga punya banyak manfaat, punya banyak fungsi di dalam tubuh kita. Nah, mungkin kalau selama ini sobat sehat mungkin dengarnya, oh fungsi ginjal itu hanya untuk memfilter kok, menyaring kok. Tidak sesimpel itu, ya. Jadi fungsi ginjal itu sangat banyak sebetulnya. Salah satunya memang fungsi utamanya adalah untuk memfilter atau menyaring. Ini ibaratnya adalah filter terbesar di dalam tubuh kita. Di bagian akhir, ya setelah kita dari usus, kemudian dari liver, dan lain-lain, yang paling akhir memfilter itu adalah ginjal. Nah, ginjal itu selain untuk filter, dia untuk juga reabsorpsi. Reabsorpsi itu apa dong? Menyerap kembali. Nutrisi-nutrisi, bahan-bahan yang penting untuk tubuh kita. Contohnya, dia memfilter darah. Itu yang paling besar, ya. Jadi itu sebabnya kalau orang yang punya masalah gagal ginjal, itu seringkali adalah apa? Cuci darah. Cuci darahnya digantikan dengan mesin. Karena apa? Karena fungsi ginjalnya tidak bisa bekerja dengan normal, itu, atau menurun, itu ya. Yang kedua, untuk memfilter apa lagi? Air, ya. Bahkan, yang diserap kembali, yang direabsorpsi kembali di dalam tubuh kita, dalam ginjal kita, itu lebih dari 90% air, ya. Kemudian, glukosa. Nah, harusnya glukosa ini juga difilter dan direabsorpsi kembali 100%. Itu sebabnya kalau ada gula atau glukosa di dalam urin kita, itu menandakan ada masalah. Karena apa? Karena tidak direabsorpsi 100%. Ada yang keluar ke urin atau ke air kencing. Itu menandakan bahwa ada glukosa di dalam urin. Yang seringkali dikatakan dengan istilah dulunya kencing manis atau diabetes sekarang, ya. Jadi, tahu dong kenapa itu dikatakan kencing manis. Karena ada glukosa yang spill ke urin kita. Itu. Karena apa? Karena terlalu berlebihan. Ginjal kita tidak bisa menyaring secara normal dan tidak bisa mereabsorpsi kembali glukosa itu, ya. Kemudian, fungsi ginjal yang lain adalah untuk mengeliminasi. Mengeliminasi adalah mengeluarkan, ya. Mengeluarkan cairan. Ya, cairan itu, by the way, beda dengan air, ya. Jadi, cairan itu bukan cuma air, tapi juga elektrolit. Itu termasuk cairan. Kemudian, juga produk sisa. Untuk produk sisa itu apa? Ya, biasanya kreatin itu. Ya, itu yang seringkali juga diukur. Kemudian, juga bahan-bahan yang seperti asam urat, ya. Yang berlebihan. Itu juga dibuang lewat ginjal yang berlebihan. Asam urat pun, tapi juga ada manfaatnya. Kemudian, juga untuk apa lagi? Untuk meregulasi. Meregulasi itu apa? Meregulasi itu artinya adalah mengatur, ya. Meregulasi itu artinya mengatur. Mengatur apa? Keseimbangan pH. Kemudian, elektrolit dalam tubuh. Bahkan, tekanan darah. Nah, mungkin kalian sering mendengar, oh, orang yang tekanan darah tinggi itu sering berhubungan dengan orang yang punya masalah penyakit ginjal. Gagal ginjal. Tapi, mana yang duluan, nih? Tekanan darahnya yang bermasalah atau ginjalnya yang bermasalah? Nah, menurut penelitian, ternyata orang yang punya masalah gagal ginjal, ya, atau punya kerusakan ginjal, itu mempengaruhi tekanan darah. Jadi, bukan tekanan darahnya yang menyebabkan dia gagal ginjal, tapi masalah di ginjalnya itu, gagal ginjalnya atau kerusakan ginjalnya itu, yang menyebabkan tekanan darahnya bermasalah. Sayangnya, ya, sampai sekarang, itu menurut penelitian, menurut survei, 15% orang dewasa itu mengalami gagal ginjal kronis, ya, dan angka kematian di Indonesia sendiri, itu sampai sekarang, itu mencapai 42 ribu orang per tahun. Ya, ini angka kematiannya, ya, bukan angka kesakitannya. Tentunya kalau angka kesakitannya, morbiditasnya itu jauh lebih tinggi dibandingkan itu, ya. Dan gejala awalnya itu seringkali tidak dipahami. Sayangnya untuk orang-orang yang punya masalah ginjal ini. Jadi, kebanyakan ketawanya adalah ketika orang itu sudah bengkak di matanya, kemudian sudah bengkak di kakinya, bengkak di bagian tangannya, kemudian juga mengalami masalah-masalah yang terlihat secara klinis. Tapi gejala awalnya itu seringkali tidak dipahami. Bahkan yang dikatakan selama ini gejala-gejala awal, itu sebetulnya adalah gejala-gejala yang sudah akhir, ya, atau yang sudah terlambat, gitu. Nah, penyebab terbesar dari orang yang punya masalah gagal ginjal atau penyakit gagal ginjal sendiri ini, ada tiga penyebab yang terbesar. Yes, yang pertama adalah diabetes. Nah, jadi diabetes ini bisa dikatakan adalah penyebab 90% orang yang mengalami masalah gagal ginjal. Adalah ini diabetes tipe 2, tentunya yang disebabkan karena resistensi insulin. Kemudian penyebab terbesar yang kedua adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi yang kronis, yang berkepanjangan. Di mana, tadi seperti yang saya katakan di awal, banyak orang yang mengatakan, oh, hipertensi ini yang menyebabkan gagal ginjal. Sebetulnya bukan hipertensi yang menyebabkan gagal ginjal. Tapi ketika orang mengalami kerusakan ginjal, ini tekanan darahnya akan bermasalah. Salah satu yang manifestasinya adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi tadi itu. Dan hipertensi ini juga seringkali disebabkan karena diabetes tipe 2. Atau orang yang punya masalah insulin. Ini yang menyebabkan hipertensi. Jadi sebetulnya nomor satu dan nomor dua ini underlying cause-nya, masalah utamanya, sama. Dan yang ketiga adalah penggunaan NSAID jangka panjang. Apa dok NSAID itu? Itulah obat-obat anti-peradangan. Non-steroid anti-inflammatory drug. Contohnya adalah obat peredarasa nyeri. Jadi seperti painkiller, seperti itu. Itu adalah salah satu obat atau anti-radang juga yang menurunkan peradangan. Itulah contoh-contoh obat-obat yang tergolong NSAID. Jika digunakan jangka panjang, ini bisa juga membebani ginjal. Jadi tiga up, tiga makanan yang merusak ketika kita berbicara mengenai makanan. Karena saya ingin sobat sehat di sini, fokus dulu. Apa aja sih makanan yang berpotensi, seperti yang saya tadi janjikan di awal. Saya ingin sharing. Jadi tiga makanan apa aja yang paling merusak ginjal kita. Karena apa? Karena ini yang setiap hari kita masukkan ke dalam mulut. Dan seringkali orang itu tidak menyadari bahwa apa yang mereka masukkan ke dalam mulut, entah itu makanan atau entah itu minuman, ini yang berpotensi sebetulnya merusak ginjal. Karena apa? Karena masalah ginjal ini, seperti yang tadi saya sebutkan, masalah terbesarnya adalah sama dengan masalah diabetes. Jadi mungkin sudah pernah saya jelaskan sebelumnya mengenai diabetes tipe 2 terutama ya, yang disebabkan karena pola hidup dan pola makan yang paling sering. Begitu juga dengan gagal ginjal ini. Jadi apa yang kita masukkan ke mulut itu sangat penting untuk kita perhatikan. Jadi makanan apa? Yang pertama yang merusak ginjal adalah gula. Yes, as you guys, sesuai yang kalian tebak mungkin di awal, ya karena berhubungan dengan diabetes, tentunya adalah gula. Nah, tapi apakah ini cuma yang dimaksud saya adalah hanya gula pasir, gula tebu, gula aren, karena jenis gula kan banyak tuh. Sebelum saya berbicara mengenai jenis gulanya, banyak orang yang tanya sama saya, dok, kebutuhan gula kita harian itu sebetulnya yang baik berapa sih? Nah, itu yang penting dulu yang kita perlu tahu ya, karena ini yang menentukan untuk selanjutnya nanti. Kebutuhan harian gula kita adalah 0 gram. Yes, 0 gram. Jadi buat kalian yang selama ini berpikir, loh, yang benar bukannya gula juga diperluin dok untuk tubuh kita, juga sangat diperlukan untuk metabolisme tubuh kita. No, we don't need any sugar. Kita tidak perlu gula sama sekali. Tunggu dulu, tunggu dulu. Jangan panik dulu, saya akan jelaskan kenapa. Karena apa? Karena gula itu bukan sumber energi yang utama. Sumber energi kita salah satunya adalah glukosa. Dan glukosa itu tidak hanya didapatkan dari gula yang kita konsumsi. Oke, pahami dulu ya sampai di sini ya. Jadi glukosa dan gula itu dua hal yang berbeda. Kalau gula yang kita masukkan ke dalam tubuh, ke dalam mulut tadi, seperti gula pasir, gula tebu, gula aren, gula coklat, gula batu, anything, itu memang akan diubah menjadi glukosa dalam darah kita, dalam tubuh kita. Tapi kita tidak mendapatkan glukosa itu hanya dari gula. Bahkan dari bahan-bahan yang bukan gula, karbohidrat lain, protein, bahkan lemak, itu juga bisa diubah menjadi gula dalam tubuh kita. Jadi gula itu bukan sumber energi utama. That's the reason. Ya, itu adalah alasannya. Yang kedua, banyak sekali orang-orang yang tidak sadar itu mengonsumsi namanya hidden sugar. Hidden sugar ini apa? Sudah pernah juga saya bahas di video sebelumnya. Jadi ada 54, kurang lebih 54 atau 56 ya, saya lupa. Nama gula yang tidak disebut sebagai gula. Jadi hidden sugar ini banyak sekali terdapat dalam produk-produk kemasan atau makanan-makanan, minuman-minuman kemasan yang seringkali kita tidak perlu menambahkan gula tapi sudah manis. Atau bahkan ada yang rasanya tidak manis tapi juga tinggi gula. Contohnya adalah produk-produk yang mengandung seperti HFCS, kemudian maltodextrin, dan juga lain-lain. Yang kedua adalah apa lagi makanannya? Karbohidrat olahan. Atau sebutan lainnya adalah refined carbohydrates. Ya, refined carbs. Contohnya apa saja? Tepung terigu. Roti gandum. Yes, next time akan saya bahas kenapa. Kalau kalian penasaran ya, atau boleh tanya di kolom komen. Kemudian apa lagi? Serial gandum. Kemudian tepung singkong, yang seringkali dipakai untuk makanan-makanan atau cemilan-cemilan yang dikatakan gluten-free. When it's gluten-free, it doesn't mean that it's sugar-free. Oke? Jadi tepung singkong itu berbeda dengan singkong. Jadi itu yang dalam arti kita dikatakan adalah karbohidrat olahan atau refined carbs. Kemudian apalagi penyebabnya, kalau kita katakan kenapa sih kok karbohidrat olahan ini bermasalah? Karena karbohidrat olahan ini dia yang pertama, tinggi glycemic index. Yang kedua juga tinggi glycemic load. Atau beban glycemic. Jadi double. Dan selain itu, karbohidrat olahan ini juga minim nutrisi. Minim nutrisi. Kalaupun ada vitamin dan mineralnya, itu difortifikasi atau ditambahkan setelah dia di-bleach. Setelah dia dihilangkan. Dan vitamin, mineral yang difortifikasi, yang ditambahkan ulang, atau istilahnya juga di-enrich, itu berbeda dengan vitamin, mineral yang terkandung alami di dalam bahan-bahan sebelum mereka diproses secara berlebihan. Oke? Nah, makanan apa? Yang ketiga. Jadi yang pertama tadi sudah gula. Yang kedua karbohidrat olahan. Yang ketiga adalah gabungan antara makanan yang tinggi karbohidrat dengan protein dan makanan yang tinggi karbohidrat dan lemak. Jadi gabungan karbohidrat dan karbohidrat tinggi dan protein atau gabungan karbohidrat tinggi dan lemak, itu contoh-contohnya apa? Yang pertama, kalau gabungan karbohidrat tinggi dan protein, bakso. Siapa yang nggak kenal bakso? Bakso itu proteinnya ada, tapi karbohidratnya juga tinggi. Bakso. Kemudian apa lagi? Iga bakar. Kemudian apa lagi? Sosis bakar. Pentol bakar. Chicken wing. Segala makan-makanan yang barbecue. Protein yang dibakar dengan bumbu yang rich sekali. Teriyaki saus. Barbecue saus. Mushroom saus. Dan lain-lain ya. Whatever the saus. You name it. Kemudian apa? Contoh karbohidrat tinggi. Yang digabung dengan lemak tinggi. Mungkin kalian lebih relate dengan yang disebut es krim. Es krim. Lemak tinggi. Dengan gula tinggi. Kemudian dipanaskan. Kemudian apa lagi? Cookies. Cookies-cookies. Bahkan cookies yang gluten-free juga. Kemudian croissant. Apa lagi? Kerupuk, keripik, dan lain-lain. Kenapa? Karena gabungan karbohidrat yang tinggi dengan protein atau lemak ini. Ini akan menghasilkan senyawa yang namanya Aegis. Sudah pernah saya bahas sebelumnya. Salah satunya adalah glycation. Itu adalah efeknya. Glycation itu pengkaramelisasian. Itu yang bisa menyebabkan kerusakan nephron. Filter di dalam ginjal kita. Jadi sel-sel nephron di dalam ginjal kita. Dan juga menyebabkan resistensi insulin. Yang berkontribusi ke diabetes. Di mana diabetes tipe 2 ini. Yang nantinya juga akan menyebabkan masalah ginjal. Itu. Jadi solusinya apa dok? Sekarang. Ya. Udah tau nih. Ini makanan-makanan yang berusaha. Jadi solusinya gimana? Oke. Saya berikan 3 solusi aja buat sobat sehat. Yang pertama. Kita lakukan diet rendah karbohidrat. Otomatis kalau kita melakukan diet rendah karbohidrat. Otomatis kita juga diet rendah gula. Jadi gula itu bukan sama sekali tidak boleh kita konsumsi. Boleh asal kita tau kebutuhannya berapa. Tapi kalau ditanya berapa dok kebutuhannya. Kebutuhannya kalau gula itu 0. Jadi apa? Maksud saya gini. Karbohidrat yang kita konsumsi. Itu juga akan diubah menjadi gula. Jadi kita tidak perlu memenuhi gula itu sendiri. Jadi gula yang kita tambahkan itu tidak perlu kita penuhi. Karena apa? Karena karbohidrat yang kita makan sehari-hari. Mau itu nasi, kentang, mie, roti, dan lain-lain. Itu akan diubah menjadi gula. Jadi jumlahnya kita batasi. Karbohidratnya. Yang kedua adalah fitonutrisi. Dan fitonutrisi yang saya sarankan adalah fitonutrisi yang alami. Yang kita dapatkan terutama dari sayuran. Fitonutrisi apa aja yang penting untuk ginjal? Itu yang paling penting menurut penelitian adalah vitamin B1. Kemudian adalah juga kurkumin. Kurkumin ini kita bisa dapatkan paling mudah dari kunyit. Temulawak. Itu juga ada kandungannya kurkumin. Dan itu adalah fitonutrisi yang penting untuk kesehatan ginjal kita. Dan yang terakhir adalah protein yang minim proses. Jadi mungkin banyak orang yang bilang, oh makan protein tinggi itu berbahaya buat ginjal. No, sebetulnya bukan jumlah proteinnya. Tapi kualitas proteinnya. Dan bagaimana kalian memproses protein itu. It does really matter. Jadi itu jauh-jauh lebih penting dibandingkan kalau kita memang diet tinggi protein. Mungkin sampai sekarang yang saya baca itu belum ada yang mengatakan ini yang bisa menyebabkan kerusakan ginjal. Tapi memang betul orang yang sudah mengalami kerusakan ginjal disarankan diet rendah protein. Jadi ini yang perlu kalian pahami ya. Jadi ketika orang yang sudah punya masalah ginjal itu tidak boleh konsumsi protein tinggi. Bukan berarti orang yang punya masalah ginjal ini karena konsumsi tinggi protein. It's two different things. Jadi kalau kita bicara mengenai protein, bagaimana kita memilih protein yang baik? Pilih protein yang berkualitas. Dan kita perhatikan proses pengolahannya. Jadi semoga ini semua bisa bermanfaat, bisa dipahami. Dan buat sobat sehat yang masih ingin bertanya atau mungkin ingin sharing seputar masalah ginjal, seputar kesehatan ginjal juga boleh di kolom komen ini. Buat sobat sehat yang ingin mendengarkan podcast, obrol-obrol kesehatan, bisa juga klik channel kita 3H Hidup Happy Healthy. Karena di sana kita juga banyak membahas topik-topik seputar kesehatan yang lain. Semoga bermanfaat, stay fit, and stay healthy. Dan kali ini yang akan saya share adalah 3 makanan yang bisa merusak ginjalmu. Penyebab terbesar dari orang yang punya masalah gagal ginjal atau penyakit gagal ginjal sendiri ini ada 3 penyebab yang terbesar. Yes, yang pertama adalah diabetes. Kemudian penyebab terbesar yang kedua adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi yang kronis, yang berkepanjangan. Dan yang ketiga adalah penggunaan NSAID jangka panjang. Apa aja sih makanan yang berpotensi seperti yang saya tadi janjikan di awal? Saya ingin sharing, jadi 3 makanan apa aja yang paling merusak ginjal kita. Jadi, makanan apa yang pertama yang merusak ginjal adalah gula. Yes. Yang kedua adalah apalagi makanannya? Terima kasih telah menonton!